Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dulur dengan channel saya Deddyo Kusnadi service kali ini dulur saya akan unboxing mic wireless Kia yang seri KD370 MK2 Dan kita lihat untuk isi daleman receiver dari mic wireless ini yang penasaran oke nanti kita buka untuk isi dalemannya dulu Sebelum kita bongkar jangan lupa klik tombol subscribe nya dulur agar tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari channel ini Ini dulur untuk bodi depannya Kia KD370 MK2 tampilan depannya lumayan mewah Dan kita lihat untuk regulatornya ini dulur Untuk regulatornya dan kita lihat untuk antenanya isi empat dan juga untuk micnya berwarna merah sangat elegan Dan ini juga ada busa untuk kepala mic dan juga pengaman micnya juga ada Oke kita buka dulu untuk micnya untuk membukanya tekan yang ada di samping untuk membuka baterainya Untuk tombol yang paling bawah untuk on off nya dan ini sudah menyala dulur untuk tampilan LCD nya Untuk tampilan LCD dilengkapi dengan baterai frekuensi dan juga untuk sinyal RF Oke kita isi lagi untuk yang satunya untuk yang satunya Oke kita hidupkan untuk mic satunya ini dulur sudah menyala untuk mic yang satunya juga untuk tampilan LCD nya sangat bagus Oke untuk kedua mic sudah menyala dan kita lihat untuk isi dalam receiver ini Masuk kita buka Masuk kita buka Hai untuk baut bagian belakang menggunakan kunci bintang dulu ada dua biji untuk baut bagian belakangnya dan inilah dulur untuk isi dalemannya receiver Kia KD370 MK2 untuk bagian tengah ini telur masih kosong tapi untuk kualitas komponen sesuai lah dengan harganya hai oke kita lihat untuk IC-IC nya dulu ini untuk IC KT-0616 M dan kita lihat untuk sebelahnya ada IC SGM-8903 dan juga ada IC STM-8S-005 ini untuk sebelahnya juga untuk channel B untuk menggunakan IC KT-0616 M dan untuk bagian sebelahnya untuk IC penstabil tegangannya untuk ICnya menggunakan LM2596 untuk isi dalemannya dulur sangat simpel sekali Oke kita lihat untuk blok bagian depannya ada bagian depannya ada dua buah IC menggunakan tipe YL1621 dan komponennya juga pada bagian depan sangat simpel dulu dan yang ini untuk yang satunya YL1621 untuk kabelnya menggunakan kabel fleksibel dan ini untuk IC nya dulur untuk komponennya lumayan bagus dulur dan juga untuk tampilan depannya display LCD nya juga mewah oke kita pasang dulu untuk antenanya kita tes untuk suara dulu untuk antenanya ini adhesive ini menggunakan empat antena untuk resiper ini Oke kita pasang dulu semua antenanya teman depannya hai oke kita pasang juga untuk adaptornya ini untuk adaptornya untuk tegangannya 12 volt 800 mili Ampere Oke kita Nyalakan untuk resipernya ini dulur untuk tampilan display LCD nya sangat bagus dan juga lumayan mewah dulur dengan harganya juga tidak terlalu mahal tapi sudah mendapatkan LCD nya lumayan bagus kita tes menggunakan mixer bearing Kenick dengan seri X1622 untuk mixernya lumayan enak pinggulur Oke kita pasang untuk inputnya kita coba dulu di input nomor satu atau channel A Hai terbuka untuk moodnya Oke kita Nyalakan untuk mic Oke sudah menyala Oke salam untuk input dua dan ini untuk mic channel A sudah connect this this jing dis 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 jing seru dua jing dis 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 low one seru jing dis dis jing dis 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 Satu, dis, dis, dua, sedu, lumayan mantap, dis, dis, ji, lau, sedu, sedu, dua, ji, ji, dua, sedu, ji. Oke dulur, sekian dulu video dari saya, Dede Kusnadi Service, sampai ketemu di video berikutnya.